Intro Eh sahabat gubuk belajar bersama dimana saja berada Apa kabar sahabat gubuk belajar bersama Saya berharap sahabat gubuk belajar bersama Selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan rezekinya Diberkati dan dilindungi oleh Gusti Allah Hari ini sahabat gubuk belajar bersama Meliput kegiatan belajar mengajar matematika di kelas 4A Seperti apa kegiatan belajar mengajar matematika Dan materinya Mari kita langsung saja menuju ke video berikut ini Jika laku di sekolah cara bicara Ya cara pergaulan itu yang dinilai Jangan hanya lihat iyo saya pintar jadi Bukan itu saja Tapi karakter ya Karakter itu yang paling pertama Karakter itu yang paling pertama Sama dengan percaya diri Contohnya tadi di lapangan Ketika orang sampaikan Pak Agus bilang siapa yang bisa Nah langsung berani maju Nah keberani itu bukan dinilai kalian bisa atau tidak Bukan itu saja Tetapi Benar atau salah Itulah dia punya kemampuan Ya Percaya dirinya muncul Saya bisa Benar atau salah Saya maju Jangan kalian hanya berani Oke kita buka buku Halaman Kita masih lanjut Yaitu halaman 70 Perhatikan halaman 70 Kita sudah belajar Mulai dari pecahan campuran Pecahan senilai Penjumlahan pengurangan pecahan Yang perpenyebutnya tidak sama Dan penyebutnya saat Sama Tanya kalangan matematika Selalu dalam pikiran kita bahwa Bosan Lelah Capek Susah 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 Takut Itu jamannya kalian ya Jamannya Pak Guru dulu juga sama Jam matematika pikiran hanya Takut Susah Takut Susah Takut Susah Capek Bosan Tetapi sekarang Matematika Yaitu adalah Gampang Asik Dan Menyenangkan Tadi matematika Gampang Asik Menyenangkan Waktu dari semester 1 Pak Guru sudah sampaikan bahwa Matematika itu dengan Metode Banyak Sering Pak Guru kasih adalah Metode Gasi Gampang Asik Menyenangkan Sama dengan sekarang Kalian cukup banyak belajar Oh Kita harus tahu dulu Cara penjumlahannya Setelah itu Cara Perkalian Kalau sudah tahu perkalian Gampang selanjutnya Pembagian Pembagian Hasil dari Perkalian Kalau kalian Kita tahu Perkalian Berarti Pembagian kita tahu Nah sama juga dengan Pecahan Pecahan juga sama Ya Kita sudah belajar Mulai dari Pecahan Iya Mulai dari Pecahan Apa itu Pecahan Pecahan Adalah Sebuah Bilangan Yang terdiri Dari Pembilang Dan Penyebut Nah dari Pecahan itu Dibaginya Banyak Ada pecahan Apa saja Pecahan Biasa Campuran Desimal Perpenyebut sama Penyebut tidak sama Kalau pecahan Senilai Ada ke tidak Kalau pecahan Senilai itu bagaimana Pecahan Senilai Apa itu Pecahan Kan kita sebelum Belajar contohnya Kita harus tahu Pengertiannya Apa itu pecahan Senilai Pecahan Yang bentuknya Berbeda Tapi hasilnya Sama Atau Cara kerjanya Berbeda Hasilnya Sama Itu namanya Pecahan Pecahan itu Dia terdiri atas Pembilang Dan penyebut Sama juga Dengan Bilangan Desimal Bilangan Desimal Bilangan Desimal Apa itu Bilangan Desimal Ayo siapa Mau Bilangan Desimal Bilangan Desimal adalah Bilangannya Contohnya Contohnya Seperti apa Contoh Bilangan Desimal Itu yang Bagaimana Ayo Siapa yang Mau Maju Tulis di depan Contoh Bilangan Desimal Ayo Ayo Manju Manju dong Bilangan Desimal Itu adalah Bilangan Bilangan Yang di belakangnya Ada Tanda koma Contohnya Seperti apa Dan Jelaskan Tiga ciri Bilangan Desimal Bilangan Desimal Bisa Coba Contohnya Seperti Berapa Lagi 12,5 Bisa 3 Koma Berapa Kemarin Iya Jelaskan Jika Ada Komanya Di belakang Itu Disebut Apa Lima Itu Penyebutnya Berapa Kalau Kayak Gini Ini Disebut Puluhan Satuan Habis Itu Kalau Ini Persepuluhan Coba Tulisnya Bagaimana Caranya Ayo Tulis 12,5 Berarti Satunya 10 2 2 Ditambah Ini Kan Persepul Jadi 0,5 0,5 Kalau Bawa Kepecan Biasa Menjadi Bentuknya Kalau Bawa Kepecan Biasa Itu Jadinya Kayak Berapa Lima Lima Tulisnya Bagaimana Lima Persepuluh Tulisannya Lima Persepuluh 0,5 Sama Artinya Dengan Lima Per Sepuluh Tulisannya Bagaimana Lima Atau Sepuluh 0,5 Lima Persepuluh Bagaimana Lima Persepuluh Lima Persepuluh Itu Lima Di Atas Sepuluh Oke Tepuk tangan Untuk Felis Iya Oke Ini adalah Kita sebut dengan Bilangan Desimal Yang di depan Adalah Bilangan Bulat Atau Bilangan Yang biasa Sedangkan Di belakang Ini adalah Bilangan Desimal Yang dimana Kita tulis dengan Angka 0,5 Atau Lima Persepuluh Jika Pak Guru tulis 0,25 Jika di belakang Angkanya Dua angka Maka Perberapa Perseratus Perseratus Disebut dengan Ratusan Jika di belakang Angkanya Satu angka Persepuluh Persepuluh Tiga angka Persepuluh Iya Sudah tahu Itulah yang disebut dengan Bilangan Desimal Nah Contohnya kemarin Pak Guru kasih contoh Kemarin Tiga per lima Tiga per lima Adalah pecahan Apa ini Biar Coba Siapa bisa Ubahlah Ke dalam Bentuk Desimal Ayo Siapa bisa Ayo maju Pak Guru Kasih kunci mobil Tiga per lima Kalau ubah Ke dalam bentuk Desimal Selain Felix Siapa yang bisa Tiga per lima Ubah ke dalam bentuk Desimal Berapa Coba maju Siapa Berani dong Masa dari tadi Felix Ayo Koseren Untuk mendapat Bilangan Desimal Pembilang Dan penyebut Harus dikali Dengan nilai Yang 5 Ini kita bisa Dapat berapa Ini penyebutnya Bisa dapat Berapa lagi Penyebut yang bisa Dapat 10 Bisa dapat Berapa Kan Penyebut dari Desimal Berapa saja Puluhan Ratusan Ribuan Kalau penyebut dari Desimal Hanya Puluhan Ratusan Ribuan Ayo kita lihat Benar atau Salah ini Iya Coba Siret Jelaskan Lebih Detail lagi Berarti Buat dengan Cara Seperti ini Tiga Per lima Tulisnya Pakai per Contoh Tiga Terus begini Contoh Tiga Per Lima Berarti Tiga ini Dikali berapa Sama dengan Disini Coba Jelaskan dulu Tiga kali Terus disini Oke Tiga kali dua Tiga kali dua Enam Berapa Enam Terus Lima kali Lima kali dua Sepuluh Oke Kalau pecahan Desimalnya Sama dengan Sama dengan Jangan lupa 0,6 Siapa yang seperti Siret Iya Tepuk tangan Untuk Siret Dulu Benar Berarti Pembilang Dan penyebut Harus dikali Dengan nilai Yang sama Yang sama Kalau peguro Kasih satu contoh Satu per dua Ayo Satu per dua Pecahan desimalnya Bilang desimalnya Maju Langsung maju Langsung maju Langsung maju Satu per dua Coba Sandria Satu per dua Langsung maju Satu per dua Bilang desimalnya Coba Jelaskan Perenya Jangan lupa Perenya Salah Komanya saja Itu Salah Harus lengkap Karena Matematika Adalah Ilmu pasti Benar atau Salah Oke Tepuk tangan Tuh Sandria Berarti Dapatnya berapa 0,5 Ini adalah Satu per dua Bilangan desimanya Adalah 0,5 Sudah Oke Selanjutnya Kita lihat Di alaman 70 Yaitu Penjumlahan Bilangan Desimal Tahu penjumlahan Tahu Tidak Penjumlahan berarti Pengurangan berarti Perkalian berarti Pembagian berarti Dibagi Dua bilangan menjadi dua bagian Sekarang kita lakukan penjumlahan Bilangan desimal Kalau penjumlahan Bilangan desimal Cara penjumlahannya Adalah Letak Tanda komanya Harus Sejajat Contohnya 12,3 Tambah 4,5 Perhatikan 12,3 Tambah 4,5 Disini ada berapa angka Dua angka Disini ada Satu angka Maka kita buat dia Harus sejajat Tanda koma 12,3 Empat Letaknya di mana Letaknya di bawah Dua Pintar 5 5 nya di bawah 3 Kita tambah Eh 5 ya Oke Berarti jumlahnya 3 tambah 5 8 Jangan lupa Tanda komanya Harus lurus 6,1 Ini cara Melakukan Penjumlahan Bilangan Desimal Di dalam buku kalian Ada contoh-contoh Di dalam buku kalian Di mana Cara Penjumlahan Bilangan Desimal Kalau seandainya Peguru buat Seperti begini Ditambah Ini ya 2 belak 1,3 Di 31 Tambah 15,8 Ayo Ayo 1,31 Ditambah 15,8 Ayo Siapa bisa Maju Coba Deron 1,3 Disini Ada Satu angka Disini Dua angka Caranya Bagaimana Ayo Buat Harus Sejajah Tanda Komanya Harus Sejajah Ayo 1,3 Ditambah 1,31 Ditambah 15,8 Ayo 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 Sejajah Dengan berapa Ayo Nathan Nathan Kayaknya Tidak pernah Maju Nathan Terus 15 15 Dimana 5 nya Lurus Dengan Apa Oke Komah 8 nya Lurus Dengan Mana Terus Ayo Nathan Benar Atau Salah Nathan Siapa Mau Berikan Penjelasan Atau Tanggapan Siapa Mau Kasih Tanggapan Tiago Tiago Benar Atau Salah Tiago Ada Tanggapan Ada Salah Disini Atau Sandrea Benar 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 Atau Salah Sandrea Benar Satu Dengan 8 Tiga Sendiri Satu Dengan Oke Tepuk tangan Untuk Deron Luar Biasa Abraham Bisa Coba Pak Guru Kasih Ini 7 Per 20 Pecahan Desima Bilangan Desima Abraham Dan Nathan Dari Tadi Tidak Ada Jawaban Biasanya Mereka Dua Ini Suaranya Besar Ayo Abraham Dan Nathan 7 Per 20 Bilangan Desimalnya Nathan Abraham Maju 7 Per 20 Bilangan Desimalnya Berapa Maju Nathan Nanti Gabriel Kasih Ampal Ada Ampal Gabriel Sebenarnya Kasih Peguru Ampal Oke Nathan Maju Dua 20 Ayo Gisir Petrip Tristan Ayo Maju Kelompok ini Siapa yang bisa Kelompok ini Kelompok ini Oh tidak berani Oh tidak berani Kelompok ini hanya Sandria Tadi Kelompok ini Coba Ayo Abraham 7 per 20 Bilangan Desimalnya Berapa Coba Sandria Jelaskan Saya tahu Tuh Tujuh kali Lima Berapa Tiga puluh lima Koma Nol Koma Nol Tidak pak Jadi itu Tujuh Eh Dua puluh Kali lima Kan seratus Tujuh kali lima Tiga puluh lima Jadinya Nol Koma Tiga puluh lima Coba Felicia Maju Jelaskan Di depan Tulis Dengan Sandria Kamu dua Sandria Pegang itunya Terus itu Felix Jelaskan Kita masih bingung Ini bagaimana ya Tujuh per dua puluh Bilangan desimal Sambil jelaskan Ayo yang lain Dengar Tujuh per dua Tertuluh Dikali Eh Tertuluh Kali lima Nah Langsungnya Tiga puluh lima Ber seratus Terus Ini kan Ini kan nanti yang di belakang Jadinya Nol Koma Tiga puluh lima Tiga puluh lima Dapat dari mana ya Siapa yang tahu Martina Dari mana Tiga lima Tunggu disini Martina Dapat dari mana Tujuh puluh lima Ayo Tiba-tiba Tujuh lima Dapat dari Tujuh lima Tujuh Kali Lima Yosef Tiga puluh lima Dapat dari mana Tujuh ke lima Seratus Dapat dari mana Berarti Bilangan desimalnya Berapa Felicia Nol koma Tiga puluh lima Luar biasa Tepuk tangan dulu Ini baru namanya Sudah bisa 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 Tugas Peguru Jelaskan Ulang Lagi Karena Teman-teman Kalian Ada yang Belum Paham Ada yang Belum Mengerti Tiago Perhatikan Kesini Tadi Tadi Belum Mengerti Kita Lihat Bilangan Desimal Adalah Sebuah Bilangan Yang memiliki Tanda Koma Sebuah Bilangan Yang memiliki Tanda Koma Dimana Penyebutnya Adalah Puluhan Ratusan Ribuan Dan Seterusnya Ya Bukan Penyebutnya 50 60 80 Bukan Tapi Penyebutnya Adalah 10 100 1000 10 1000 1 Juta Dan Seterusnya Perhatikan Ini Nah Caranya Ada Tiga Ciri KAS Dalam Bilangan Desimal Jika Satu Angka Satu Angka Angka Di Belakang Koma Adalah Penyebutnya Berapa Yudit Kalau Satu Angka Di Belakang Koma Penyebutnya 10 Dua Angka Per Seratus Tiga Angka Per Seribu Dan Seterusnya Nah Kenapa Satu Angka Satu Angka Contohnya Begini Yudit Contohnya Adalah 0,2 Ini Adalah 0,2 Di Belakang Komanya Ada Satu Angka Berarti Dia 2 Per 10 Kalau Kalau Di Belakang Dua Angka Di Belakang Koma Contohnya Adalah 0,15 Maka Dia Bawa Ke Dalam Bentuk Pecahan Maka 15 Per 100 Karena Ada Dua Angka Kalau Tiga Angka Di Belakang Koma Seribu Contohnya Adalah 0,125 Kita Lihat Di Belakang Ada Tiga Angka 125 Per Seribu Ada Empat Hingga Kita Hitung 10 Dan Seterusnya Nah Untuk Mendapatkan Bilangan Desimal Kayak Tadi 3 Per 5 Kita Hanya Cari Penyebutnya Ini Bisa Dapat 10 Bisa Ketidak Kita Cari 10 Bisa Ketidak Bisa 100 Bisa Ketidak Bisa 1000 Bisa Ketidak Kalau Bisa Kita Cari Oh Berarti Ini Pembilang Dan Penyebut Harus Dikali Dengan Nilai Yang Sama Contohnya Kali Dua Di bawah Juga Kali Dua Berarti Tiga Kali Dua Dapat Enam Lima Kali Dua Sete Nol Sama Selesai Bisa Nah Begini Caranya Untuk Mengerjakan Bilangan Desimal Paham Kan Abdiel Bisa Apalagi Penjumlahan Bilangan Desimal Kan Tengahnya Tambah Kalau Bilangan Desimal Tadi Sudah Dikerjakan Yang Penting Tanda Komanya Harus Sejajat Sejajat Sampai Disini Sudah Bisa Yudit Patrik Sial Oh Patrik Sial Patrik Tiago Coba Tiago Satu Soal Abraham Satu Soal Nah Ini Bilangan Desimal Kalau Peguru Kasih Pecan Campuran Bisa Oke Pecan Campuran Siapa Natan Bisa Ketidak Pecan Campuran Natan Bisa Ketidak Pecan Campuran Ayo Siapa Bisa Tiga Per Dua Pecan Campuran Dari Tiga Per Dua Sandra Tiga Per Dua Pecan Campurannya Tiga Tiga Dua Pecan Campuran Gabriel Petra Tiga Per Dua Kalau Pecan Campuran Berarti Kita Melakukan Dengan Cara Pembagian Si Sisa Jadi Tiga Per Dua Dapat Berapa Berapa Ayo Sandra Maju Coba Maju Sandra Ayo Tiga Per Dua Berarti Pecan Campurannya Berapa Sisa Berapa Ayo Tiga Per Dua Pecan Campurannya Tiga Per Dua Satu Satu Kali Dua Dua Satu Berarti Satu Berapa Benar Ayo Tiga Per Dua Untuk Mendapat Pecan Campur Kita Melakukan Cara Pembagian Si Sisa Satu Sisa Satu Tiga Bagi Dua Adalah Satu Satu Kali Dua Dua Tiga Kurang Dua Satu Satu Sisa Satu Berarti Pecan Campurannya Adalah Satu Satu Per Dua Oke Mantap Luar 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 Luar